Intro Salam damai sejahtera sahabat oase rohani katoli Apa kabar anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan juga semangat Berjumpa kembali dengan saya Patricia Alsa pada kesempatan hari ini Hari Minggu Biasa yang ke-32 Dan saya sudah bersama dengan Romo yang pastinya Anda yang sering menyaksikan acara oase rohani katoli Tidak terasa asing, malah terkesan akrab Karena Romo Antonius yakin kita mulia selalu menyempatkan waktu Untuk memberikan inspirasi pewarta dan kabar baik injil kepada kita Sekarang kita menyapa dahulu Romo Romo, apa kabar Romo? Sehat selalu Patricia Alsa Halo, selamat hari Minggu semua Ibu Bapak Iya, Romo yakin selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya Romo Dalam pelayanannya sebagai Romo parampi Iya Sahabat oase rohani katoli kita akan awali acara ini dengan berdoa Bersama dengan Romo yakin Khususnya pada hari ini Nama Bapak dan putra dan roh kudus Amin Amin Sahabat oase rohani katoli pada hari Minggu biasa ke 32 Sebagai antifon pembuka Biarlah doa Biarlah doaku datang kehadapanmu Bapak dan percuma Ia menemukan sehat Ia menelusuhan Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya Siapa saja yang pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan tak perlu bersusah payah sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Sebab permulaan kebijaksanaan ialah keinginan sejati, akan didikan, dan mencari didikan adalah kasih kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita tanggapi dengan masmur tanggapan. Jiwaku haus akan dikau, ya Tuhan Allahku. Jiwaku haus akan dikau, ya Tuhan Allahku. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus akan dikau, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus yang tiada berair. Jiwaku haus akan dikau, ya Tuhan Allahku. Demikianlah aku rindu memandangmu di tempat kubus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan dikau. Jiwaku haus akan dikau, ya Tuhan Allahku. Aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dijamu lemak dan sunsun jiwaku dikenyangkan, bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan dikau, ya Tuhan Allahku. Di tempat tidurku, aku ingat kepadamu, sepanjang kawal malam, aku merenungkan dikau. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku haus akan dikau, ya Tuhan Allahku. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Thessalonika, bab 3, ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita tanggapi bacaan-bacaan tadi dengan baik pengantar Injil dan juga mendengarkan Injil suci menurut Matius, bab 25, ayat 1 sampai dengan 13. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Matius, bab 25, ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam guli-gulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam, terdengarlah suara berseru. Mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padamu. Tetapi yang bijaksana menjawab, Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap, sedia, masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuhan itu menjawab, Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan tiga bacaan pada kesempatan hari Minggu Biasa ke-32. Dan sekarang Romo yakin akan memberikan inspirasi pewartan dan juga kabar baik Injil kepada kita. Silahkan, Romo. Iya, pertama-tama mungkin saya ingin bertanya. Kalau menurut Elsa, apa sih itu kebijaksanaan? Wah, baru-baru udah langsung. Kalau menurut saya kebijaksanaan itu bisa menimbang-nimbang mana yang harus dipilih secara baik dan benar. Jadi, tidak harus, tidak melulu spontan. Tapi untuk hal-hal yang sulit, hal-hal yang sangat penting, kita harus lebih menimbang-nimbang itu, Loro Romo. Iya. Kita sebagai manusia pasti memiliki benih-benih kebijaksanaan. Artinya, mungkin banyak hal yang kita tidak ketahui, tidak kita pahami dalam hidup kita di dunia ini. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita tahu kepada siapa kita harus mengarahkan hati dan budi. Itu pertama, kebijaksanaan yang prinsipil. Artinya, kita tahu siapa diri kita dan kita tahu kepada siapa kita harus berpaut. Karena, ya, pasti kita punya kebijakan, kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan sendiri, sumber kebijaksanaan. Maka, kebijaksanaan yang pertama dan utama adalah bagaimana kita mengarahkan hati dan budi kita kepada Tuhan, sumber kebijaksanaan itu sendiri. Artinya, orang yang bijak adalah orang yang paham, tahu kepada siapa dia harus berpaut atau bergantung. Maka, sebagai manusia, sebagai umat Allah, sebagai anak-anaknya, kita pertama-tama haruslah terarah kepada Allah sendiri. Orang bijaksanaan pasti senantiasa berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Yesus yang senantiasa mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya dengan mengarahkan hidup kepada Tuhan, berpegang pada Tuhan, sama seperti dalam bacaan pertama, kitab kebijaksanaan. Kita pun akan bersinar dan tidak dapat layu. Kenapa? Karena bukan kita yang bersinar sebenarnya, tetapi kita memancarkan pantulan kebijaksanaan Allah kepada sesama. Kita sumpama cermin gitu ya. Cermin yang mendapatkan sinar kebijaksanaan ilahi, dan kita pun dapat memancarkan kebijaksanaan itu kepada sesama. Dan kita tidak dapat layu karena kita mendapatkan sumber dari Allah sendiri yang tidak pernah habis. Maka, yang paling utama adalah bagaimana kita senantiasa mengarahkan hati dan budi kita berpaut kepada Tuhan. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah, ada sebuah doa kebijaksanaan yang sangat baik, itu berbunyi, Tuhan, berilah saya kekuatan untuk dapat merubah hal-hal yang dapat saya ubah. Kepasrahan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Artinya, kebijaksanaan, poin kedua adalah bagaimana kita menyadari kekuatan diri kita, kemampuan diri kita, sehingga akhirnya kita tidak membabi buta, memaksakan diri untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Yang namanya kebijaksanaan juga adalah keberanian kita untuk menyadari keterbatasan diri kita, kerapuhan diri kita sebagai manusia. Sehingga akhirnya kita berani mengatakan, ya, ternyata ini bukan kemampuan saya. Ternyata ini bukan kekuatan saya. Saya tidak bisa menjalani atau mengambil semua hal untuk saya saja. Disinilah poin kedua, bagaimana kebijaksanaan adalah memampukan kita untuk sadar diri. Tidak semuanya harus dikuasai oleh diri kita sendiri. Itulah sebabnya dalam Kuskupan Agung Jakarta, kita diajak untuk bersolider dan bersubsidiaritas. Artinya, berani memberikan porsi-porsi kepada sesama kita yang memang mereka memiliki kekuatan di hal tersebut. Tidak semuanya sebagai orang tua, misalkan kita bisa menyelesaikan segala perkara. Atau sebagai seorang imam, kita juga tidak bisa menyelesaikan semua masalah di parogi. Kita harus berbagi. Seperti itu. Itu dua poin kebijaksanaan yang ingin saya bagikan pertama-tama di renungan pertama kita. Seperti itu, Elsa. Iya, baik. Romo, terima kasih. Tadi Romo menyinggung juga tentang orang tua. Saya kan juga salah satu contoh lah saya sebagai orang tua, Romo. Terkadang kita sudah merasa kita cukup bijaksana terhadap anak. Tapi ternyata anak sendiri merasa mama tidak adil, tidak wise, tidak bijaksana. Bagaimana kita bisa bersikap kepada anak-anak, mungkin anak-anak yang sekarang sudah berangkat, beranjak remaja, Romo. Itu kan biasanya mereka tuh cenderung lebih mendengarkan teman-teman daripada ke orang tuanya. Apakah Romo ada input atau masukan, Romo? Ya, menghadapi anak-anak sekarang, kita tidak lagi bisa memberikan apa ya, doktrin satu arah. Bahwa kamu harus seperti ini. Bahwa kamu tidak boleh seperti itu. Justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menggali awareness mereka, menggali rasa empati mereka. Maka yang perlu kita, yang bisa kita lakukan adalah kita bertanya dulu kepada mereka. Kenapa kok kamu merasa tidak bijak? Kira-kira mama atau papa atau orang tua kurang bijaknya di mana? menurut kamu yang bijak itu seperti apa? Sehingga akhirnya anak pun mengungkapkan, diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa sih idenya mereka, apa sih harapan mereka. Lalu, setelah itu kita tanya, nah kira-kira kalau kamu menjadi seorang mama atau seorang papa atau orang tua, kira-kira kamu bisa berlaku bijaknya seperti apa? sehingga akhirnya kita bukan hanya sekedar memaksakan apa yang kita pikirkan, tetapi kita memberikan porsi kepada anak kita untuk juga mengungkapkan apa sih maunya mereka, apa sih pemikiran mereka tentang kebijaksanaan, kalau mereka mungkin sifatnya lebih egois, maunya yang namanya bijaksana, yang penting buat saya, yang penting buat kepentingan saya, nanti kita mulai gali rasa empatinya. Oh, kalau kamu merasa bahwa kamu yang lebih penting, kalau sesama kamu atau teman kamu kira-kira setuju gak dengan pendapat kamu? Kalau misalkan kamu diperlakukan seperti itu, apakah kamu setuju atau enggak? Kalau kamu gak setuju, ya teman-teman kamu juga pasti gak setuju diperlakukan seperti itu oleh kamu. Artinya kita mulai membangun rasa empati mereka bukan hanya sekedar menurut ajaran agama atau menurut Yesus harus seperti ini, 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 ini. Enggak. Anak sekarang perlu kita gali apa sih sebenarnya harapan dan keinginan mereka seperti itu. Ya, baik Romo. Ada lagi yang bisa Romo sampaikan? mungkin bisa juga menyinggung bacaan kedua Romo atau bacaan pertama yang masih ingin Romo sampaikan. Silahkan Romo. Ya, akhirnya kapan sih kita bisa melakukan kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu bukan sesuatu yang bisa dipersiapkan bahwa nanti saya harus bijaksana. Setelah itu lepas dari kegiatan tertentu saya bisa melepaskan kebijaksanaan saya. Artinya itu adalah sesuatu proses yang terus-menerus harus kita perjuangkan. Artinya kita harus terus-menerus berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti dalam suasana tegang saya harus siap terus seperti itu tetapi bagaimana kebijaksanaan itu menjadi bagian dari hidup the way of life. Bagaimana saya bukan hanya sekedar mengetahui banyak hal dari pengetahuan dari buku-buku yang saya baca tetapi bagaimana buku-buku tersebut pengetahuan tersebut akhirnya saya refleksikan saya integrasikan dengan kehidupan saya sekarang ini. Sehingga akhirnya kita bukan hanya sekedar tahu dalam tataran kognitif atau pengetahuan belaka tetapi benar-benar akhirnya itu menjadi bagian dari sifat kita tingkah laku kita perkataan kita sehari-hari. Disitulah poin berjaga-jaga sehingga akhirnya dengan kondisi apapun itu sudah menjadi bagian hidup saya atau bisa dikatakan sebagai habitus atau kebiasaan saya. Sehingga akhirnya entah saya diperhatikan entah atau dalam situasi tertentu ya sudah ini menjadi mengalir begitu saja menjadi sesuatu yang bukan yang menegangkan lagi tapi sesuatu yang ya sudah bagian dari hidup sesuatu yang mengembirakan malah seperti itu. terima kasih Anda masih menyaksikan acara Oase Rohani Katolik masih dengan Romo Antonis Yakin Cipta Mulia Romo Kuskupan Agung Jakarta dan saya Patricia Alsa tadi pada sesi pertama Romo sudah membahas dari bacaan pertama tentang kebijaksanaan dan sekarang Romo akan menyampaikan kabar baik injil pada hari ini Romo kita langsung ke kabar baik injil saja siap ini perumpaman yang sangat familiar juga Romo tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana silakan Romo memberikan kabar baik injil dan inspirasinya melanjutkan kebijaksanaan poin kebijaksanaan dari renungan kita yang pertama artinya kebijaksanaan adalah memampukan kita untuk sadar siapa kita tahu diri kita dan tahu kepada siapa kita berpaut dan tahu juga kemampuan dari diri kita maka poin yang selanjutnya adalah kalau kita bijaksana artinya kita tahu kapasitas kemampuan diri kita orang bijaksana adalah orang yang bukan mengiakan semua tawaran yang ada tetapi orang bijaksana adalah juga orang yang berani mengatakan tidak sama seperti lima gadis bijaksana yang pada saat dimintai bantuan bukan masalah baik atau buruk benar atau salah tetapi dia melihat apakah saya mampu tidak membantu kalau saya tidak mampu membantu lebih baik saya mengatakan tidak daripada akhirnya seperti bacaan injil dikatakan daripada tidak cukup untuk kamu dan saya lebih baik kamu mencari minyak buli-buli minyak yang lain maka yang namanya bijaksana adalah jangan sampai kita membantu seseorang mengiakan semua permintaan seseorang melebihi kapasitas kita kadang saking apa ya semangatnya dalam pelayanan gitu ya saking saking itu bahasa apa ya terlalu terlalu bersemangat dalam pelayanan sampai mengiakan semua tawaran sampai akhirnya merepotkan diri kita sendiri tidak jarang aktivis-aktivis itu malah apa ya terlalu semangat melayani gereja sampai lupa terkadang untuk melayani keluarga sendiri melayani kebutuhan pribadinya sendiri seperti itu Elsa iya saya jadi teringat saya punya kenalan seorang teman juga yang suaminya sempat bicara sama saya ini coba dong tolong bilannya sama dia saya lebih sering ketemu anak-anak dibanding dia di rumah karena aktivitas istri saya itu begitu sibuk sekali katanya jadi terkadang lucu juga gitu kalau kita melihat seorang istri yang saleh yang sangat beriman sangat dekat dengan Tuhan tapi juga ternyata suami juga ada komplain kalau kehilangan waktu kebersamaan nah ini kalau punya kisah seperti ini Romo bagaimana saya bisa bilang ke suaminya dan juga bisa bilang ke teman saya itu untuk memberikan masukan lah maka kedua belah pihak harus bijaksana harus tahu mana prioritas hidupnya mana yang menjadi kemampuan kapasitas dirinya artinya ya istrinya mungkin bisa mengatakan syukur saya aktifnya di gereja gak aktif di tempat lain gitu gak di tempat dugem terus tetapi suaminya juga pasti mengatakan ya waktu untuk keluarga gak ada maka yang paling bijak adalah bagaimana mereka berkomunikasi bersama mencari titik temu titik temunya seperti apa yang terbaik untuk keluarga itu yang tahu adalah mereka berdua dan anak-anak maka kebijaksanaan adalah bagaimana mereka juga duduk bersama tidak memandang siapa yang lebih tinggi siapa yang lebih rendah saya ini kepala keluarga kamu kan istri harus nurut atau saya kan ibu rumah tangga yang menguasai rumah kamu harus taat enggak atau kepada orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua tapi belajar juga mendengarkan mendengarkan dan yang paling penting adalah mendengarkan bersama dengan Tuhan yaitu doa bersama Tuhan terima kasih sudah diberikan istri yang baik istri yang semangat dalam pelayanan tapi Tuhan tolong kalau bisa jangan terlalu aktif di gereja nanti enggak ada yang masak di rumah lebih sering ketemu pembantu dibandingkan istri nanti kalau saya naksir pembantu repot Tuhan kalau itu diungkapkan bukan dalam suasana doa mungkin saja yang ada cek cok berantem ribut tetapi kalau dilakukan dalam suasana doa bersama istri dipaksa diam diam pada saat itulah terjadi proses internalisasi apa benar ya saya terlalu aktif di gereja baiknya seperti apa ya atau istri juga bisa mengatakan Tuhan terima kasih sudah diberikan suami yang setia yang taat yang memperbolehkan saya untuk aktif di gereja tapi Tuhan tolong kalau bisa kalau pulang ke rumah jangan kayak bos maunya dilayani terus kita bagi tugas Tuhan ajar itu suami biar bisa berbagi tugas mendampingi anak belajar bukan meluluh semuanya harus saya semua seperti itu atau anak juga bisa mengungkapkan Tuhan terima kasih sudah diberikan orang tua yang bisa memberikan teladan bisa melayani gereja bisa juga melayani keluarga tapi Tuhan tolong kalau bisa punya waktu paling gak hari minggu dari jam berapa sampai jam berapa nemenin saya pada saat itu terjadi komunikasi bersama apalagi komunikasi bersama dengan Tuhan karena sekali lagi kebijaksanaan Tuhan tahu siapa diri kita dan bagaimana kita menggantungkan diri pada saat itulah keluarga juga bisa mengalami sukacita kebijaksanaan bersama-sama artinya menemukan solusi terbaik berdasarkan komunikasi bersama dengan Tuhan seperti itu Elsa iya Romo lalu kalau kita baca lebih lanjut lagi pada bacaan Injil ini di ayat terakhir di sana dikatakan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari mana hari maupun saatnya nah ini perkataan dari Yesus ya Romo ya ya benar bisakah Romo lebih menjelaskan tentang ayat ini Romo maka yang paling penting adalah berjaga-jaga tadi bukan dengan apa ya dengan ketegangan dengan saya harus terus apa apa memperhatikan segala sesuatu tapi jadikanlah kebijaksanaan itu menjadi cara hidup kita cara hidup kita artinya kita tahu kepada siapa kita menggantungkan diri kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dalam doa-doa kita dan kita juga tahu kapasitas diri kita tidak mengiakan semua tawaran yang ada tetapi juga tahu kemampuan diri kita oh ya saya gak mampu untuk hal ini jangan deh seperti itu sehingga akhirnya proses berjaga-jaga pun bukan proses yang apa melelakan tetapi proses yang menyenangkan bedanya apa bedanya itu kalau misalkan proses itu menjadi proses yang menegangkan mungkin saja akhirnya kita tidak menikmati proses berjaga-jaga itu tapi kalau proses yang menyenangkan kita apa tetap memberikan perhatian tetapi kita tidak kita tetap bisa apa belajar terhadap segala sesuatu yang ada ada pengalaman menarik beberapa frater itu diminta untuk menjemput seorang romo di bandara romonya seperti apa hanya dikasih lihat fotonya dan dikasih tahu namanya maka dikasih tahu promo itu kemungkinan datang jam segini di terminal segini dari negara apa gitu ya terus akhirnya frater-frater itu ada sekitar 10 orang datang ke bandara kelihatan macam-macam kepribadiannya ada yang terus-menerus langsung nunggu di depan pintu depan pintu terminal ngeliatin satu-satu gitu ya apakah terminalnya tepat ternyata enggak juga salah salah terminal terus ada juga yang ngeliat kira-kira ini tampangnya romo bukan nih kayaknya tampangnya romo ditanyain ini romo ini bukan bukan romo ini bukan bukan terus ada yang saking malesnya akhirnya sambil baca buku ada yang sambil main game ada yang juga dia bisa menikmati momen yang ada jadi setiap orang yang lewat dia perhatikan kadang dia senyum dia dia sungguh apa menghayati momen-momen yang ada dan akhirnya yang menemukan adalah frater yang tadi enggak terlalu tegang enggak terlalu santai tapi dia sungguh-sungguh bisa menikmati setiap peristiwa yang ada begitu pun dengan hidup kalau hidup kita terlalu tegang terus menerus yang ada sama seperti senar senar dibuat tegang akhirnya putus tapi kalau senar itu dibuat kendor akhirnya tidak bisa menciptakan harmoni suara yang baik maka ada ketegangan tertentu yang apa ya yang pas untuk setiap senar begitu pun dengan kita kita pasti memiliki apa ya tingkat ketegangan artinya stressful yang berbeda-beda apakah sesuatu yang tegang itu bisa menghancurkan kita kalau terlalu tegang iya tetapi maka harus disesuaikan dan kita akhirnya dengan ketegangan yang pas kita pun bisa menciptakan suara yang indah dalam komposisi kebersamaan dengan suara-suara yang lain seperti itu analoginya ya baik terima kasih banyak Romo dan juga tadi sharing singkat tentang frater-frater yang saya ingin coba simpulkan bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan sebagai manusia yang diberkati oleh Tuhan ya berjaga-jaga itu juga tidak dengan terus-menerus tegang seperti yang Romo katakan tapi juga kita mencoba untuk menikmati kehidupan dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita dengan hati dan pikiran yang bijaksana ya Romo baik Romo terima kasih banyak sudah memberikan waktu inspirasi kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia wasler rohani katolik pada kesempatan hari minggu ini dan semoga Anda semua yang menyaksikan acara kami sungguh diberkati diberikan kekuatan harapan dan juga merasakan kasih dari Tuhan dan sekarang Romo yakin akan memberikan doa dan juga berkat kepada kita terima kasih Elsa marilah ibu bapak kita siapkan hati untuk berdoa marilah kita berdoa dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin Allah sesuai 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 dengan kehendakmu menjadi pribadi yang bijaksana seturut ladang Kristus putramu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu rahmat berkat dan penyertaan Allah yang makasih senantiasa tercura dalam hidup kita dalam diri mereka yang kita cintai keluarga kita orang-orang yang kita doakan dan kita layani Bapak dan putra dan roh kudus amin sahabat toas rohani katolik saya Patricia Alsa bersama dengan Romo Antonis Yakin Cipta Mulia pamit untuk diri kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain tetap jaga kesehatan dan semangat selamat menikmati